What's up everybody, welcome back to Showbasket episode 11 Untuk semua yang selalu support Showbasket Ini mungkin merupakan Showbasket episode terakhir di tahun 2017 Karena gue hari Sabtu ini udah mulai liburan bersama keluarga gue Dan mungkin gue gak akan sempet untuk bikin Showbasket Sampai setelah gue pulang Januari nanti Kalau begitu guys, thank you guys for watching this And hopefully you guys gonna enjoy this episode Kalau begitu langsung kita ke segmen pertama yaitu World Basketball News Gue harus keep it short and simple minggu ini Karena gue tidak punya banyak waktu untuk edit video Jadi yang pertama ada berita tentang Kawhi Leonard Yang menargetkan untuk kembali hari Rabu nanti melawan Dallas Mavericks Jadi sebenernya Kawhi ingin comeback kemarin melawan Phoenix Suns Tapi mungkin ada masalah atau mungkin Kawhi kurang siap Sehingga dia battle melakukan comebacknya Tapi walaupun gue tanpa Kawhi Spurs tetap bagus rekordnya 19 kali menang Dan 8 kali kalah di 27 game pertama Jadi gue menarik banget nih Yang gue pengen liat kalau nanti Kawhi bermain ini Apakah akan mengganggu performanya Lamarcus Aldriss atau tidak Karena Lamarcus seperti kita ketahui Dominant banget di 27 game pertamanya Dan dia terlihat dengan apa Sangat comfortable banget di offense-nya Spurs Jadi nanti kita liat nih kalau Kawhi masuk Apakah akan mempengaruhi performanya Lamarcus Aldriss atau tidak Tapi gue seneng banget Kawhi balik dulu hari Rabu Melawan Dallas karena dia harus mencari ritmenya dulu Sebelum The Texas Derby nih Sabtu depan Yaitu melawan Houston Rockets Dan itu gue akan siaran di video.com Jadi kalian jangan lupa nonton kalau ada bisa Sorry, selipan dikit promosi Jadi itu big game banget Menurut gue bakal seru banget Dengan Houston Rockets yang sekarang Berada di nomor 1 di Western Conference Berikutnya ada Gordon Hayward yang bilang Dia mungkin aja comeback season ini Saat playoff Gue lumayan shock denger berita itu Karena setelah cedera yang parah banget saat lawan Cleveland Cavaliers Angklenya udah sampe begitu Gue gak yakin sih dia bisa balik lagi musim ini Tapi dia bilang Kalau memang rehabnya bisa cepat Dan juga dia 1000% yakin Dia akan kembali season ini Dan mungkin bermain untuk Celtics saat playoff Jadi Ini apa ya berita yang lumayan menyenangkan Untuk fans Boston Celtics Karena kalau bisa dapet Gordon Hayward pas playoff Jelas nilai plus banget untuk Boston Celtics nanti Berikutnya kemarin Philadelphia 76ers melakukan trade Bersama Brooklyn Nets Nah akhirnya Jalil Okafor bersama Nick Stoutkas Pindah ke Brooklyn Ditukar dengan second round pick Serta pemain veteran yaitu Trevor Booker Pergerakan ini menurut gue Membuat Brooklyn Nets sangat menarik Untuk ditonton di Eastern Conference Menurut gue mereka Kalau nanti Dianjel Russell sudah sembuh Dan bisa berduet dengan Jalil Okafor Bisa membuat Brooklyn Nets ini menjadi salah satu kandidat Yang masuk playoff Kalau menurut gue Karena Jalil Okafor ini menurut gue Pemain yang bagus banget Yang terakhir datang dari FIBA Setelah mereka memilih Filipin, Indonesia, dan Jepang Untuk menjadi host Piala Dunia 2023 Banyak banget yang nanya ke gue Apakah Indonesia dapat automatic slot Untuk bermain di World Cup Jawabannya gue gak tau Banyak sekali orang ngomong iya Ada juga yang ngomong enggak Dan di wartawan Filipin pun ada yang bilang Hanya Filipin yang dapat Karena mereka adalah the leading country From this group Jadi dari antara Jepang Indonesia, dan Filipin Emang yang leadernya itu Filipin Sehingga dia yang dapet Katanya seperti itu Tapi gue gak tau Kemarin juga denger beritanya Lagi diusahakan Agar Indonesia dapet Terus juga Renanya sama gue Kira-kira mainnya dimana Mainnya di Stora Senayan Dan apakah kapasitasnya cukup Kalau FIBA udah survei dan udah oke Berarti cukup menurut gue Walaupun emang agak kecil sih Harga tiket berapa? Gue yakin harga tiket pasti di atas 500 ribu Harusnya Yang terakhir gue lupa nih Ada satu pertanyaan lagi Oh apakah tim gue sih akan bermain di Indonesia? Gue gak yakin mereka akan main di Indonesia Gue yakinnya mereka akan main di Filipin Karena Filipin punya 4 stadion nanti Kalau menurut gue sih Kalau bisa dapet Latvia dan Slovenia aja Udah lumayan sih Udah bisa nonton Porzingis Udah bisa nonton Luka Doncic Why not? Jadi jangan terlalu menaruh harapan tinggi Untuk teman tim USA Tapi kita harapkan Pemain NBA yang lain Yang main di Eropa Bisa main di Indonesia Kalau begitu itu aja dari World Basketball News Kita langsung ke segmen kedua Yaitu Clips Di Clips kali ini udah banyak banget yang gue siapkan nih Clip menarik Yang pertama ada Nick Young Yang sedang melakukan promosi untuk Christmas game Yang kedua ada The Marte Rosen and Calor Yang bermain virtual golf Dan ada juga Katon nih Pemain challenge Snatch yang sedang Apa ya Seneng banget bikin video-video trickshot Menarik sih Gue juga suka banget nontoninnya Dan ada Devin Matthews Pemain asingnya Garuda Bandung yang dikacangin Sama wakil gubernurnya Jawa Barat Itu Bapak Deddy Miswar Ada juga Satya Wacana Yang merayakan kemenangan kedua Mereka kemain di IBL Paseri Semarang Dan ada dua pemain high school juga Ini yang lumayan menarik Yang pertama Yuki Okubo Gue gak salah namanya Tingginya 5'5 Yaitu cuma 1'65 Kayaknya tapi handlesnya bagus banget Yang kedua ada Kevin Porter Junior Salah satu pemain high school terbaik di Amerika Yang ngelakuin gedang Gila banget Oh iya gue lupa ada juga dua klip Dari Indra Muhammad Dan juga David Seekers Yang ngelakuin gedang setelah latihan Nah kalau gitu langsung kita ke klips Nick Young You know the Cavs Warriors finals rematch Is a gift to the world I would like to return the favor So tell Santa a few things you'd like for Christmas I want a win Okay Triple double would be great At least 48 points A clean block on LeBron His knowledge of the game is tremendous But Kyle's terrible Come on man Nobody care about golf as much as you In this place So come on He came here to swing I think he want to be Steph Curry on the golf course so bad But he not He more like Charles Martin It's time to come out there and join me And I'll beat it out of him He definitely do practice it But he sucks Tato woooow wooooow 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 hehehe 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 lalu, tak merja woooow woooow eeeee i will you man woooow wooooooooow Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!